Saat pertama kali bertemu dengan Jess di dalam penjaranya di menara timur, Rin pernah membuat Jess ketakutan sekali. Dampaknya monster itu mencekik leherin hingga dia hampir mati kehabisan udara. Jess, tidak boleh dibuat takut atau terdesak pada kondisi seperti ini. Rin berusaha mengingatkan dirinya sendiri. Turunlah pangeran, pujuk ke Rin. Gerakan sang monster mengalun patah-patah kedengarannya hampir seperti tertawa. Sebelum Rin sempat mencerna suara itu, si monster sudah menyerbunya dengan sepasang sayap yang terentang begitu lebar. Rin mengangkat tangan cepat-cepat untuk melindungi wajah dan tubuhnya. Tapi tiba-tiba Jess terhempas begitu saja ke belakang hingga membetul dinding meski tidak keras. Suara benturannya menyadarkan Rin. Seketika Rin membuka mata dan kebingungan. Apa yang terjadi? Bukankah dia mencoba menyerangku? Rin melihat si monster tengah mencermati cederanya kelemahannya. Makhluk hitam berbuluh bersayap lebar dengan kepala tanduk gerbau itu menarik nafas panjang-panjang. Otot-ototnya menegang. Sudah berapa malam Erika menghalanginya bersenang-senang. Sudah berapa lama makhluk ini menanti kesempatan. Tahan untuk menyakiti orang lain. Aku butuh bantuan. Erika! Teriak ke Rin. Randall! Namun, mungkinkah mereka mendengarnya dari jarak sejauh itu? Rin melirik lonceng. Si monster menyerang. Rin menukik ke kanan dan menjerit saat bahunya yang cedera menabrak papan lantai. Tapi dia mengayunkan lengan yang sebelah lagi dengan seluruh kekuatan yang dapat diarahkan. Rin memohon semoga seseorang menjawab panggilannya. Rin tidak mengerti entah bagaimana saat terakhir si monster menyerangnya dan Rin mengayunkan tangan. Tiba-tiba monster itu terhempas. Kali ini Rin akan mencobanya lagi. Meski dia tak yakin bagaimana cara kerjanya. Rin berpikir semenjak menginjakan kaki di Westlake dia merasa seperti tersesat ke dunia sihir Harry Potter. Atau dunia alis di Wonderland. Benar-benar terjadi untuk kedua kalinya angin tiba-tiba menyambar lonceng dan menggoyang cangkang logam raksasa itu. Bandul memukul menghasilkan dentang membahana yang menggetarkan batok kepala Rin dan membuat si monster mengerung. Lonceng berdentang untuk kali kedua jauh lebih lemah ayunannya melambat. Apa yang baru saja terjadi? Rin menatap tangan kirinya yang sehat. Rin sekarang berkeringat tapi penglihatannya menggelap karena nyeri. Dia menyeret diri ke dinding untuk mencari perlindungan. Jess Dauntis si monster menuju ke arahnya sambil membungkuk rendah. Langkah kaki monster yang berjakaar itu tak bersembunyi di lantai papan. Gerak-geriknya mencekam karena tak tampak manusiawi. Dia Jess sekaligus bukan Jess. Lekuk-lekuk parasnya yang rupawan masih sama tapi matanya semerah jarah. Sayapnya yang sekerubayangan seolah-olah berdenyut dan menggelegak. Di sekeliling Jess ada kabut pekat yang menyelimuti dan membelit sekucur tubuhnya seperti sulur-sulur hitam di seluruh permukaan kulit Jess selama ini. Jess? Rin kembali berkata, Aku akan marah kalau kau coba-coba memakanku. Kau pasti belum tahu aku seperti apa waktu marah kan? Aku ingatkan agar kau tak mencoba mencari tahu atau kau akan menyesal. Bibir sang monster mengembang seperti tersenyum, tapi tiada kata lain untuk itu sehingga tampaklah taring-taring setajam jarum yang berkilau laksana obsidian. Siapapun makhluk haus darah ini, dia bukan pangeran dakut. Tuan, Rin coba-coba memanggilnya, tapi tak mempan. Oke, pangeran dakut. Pulang Rin sekali lagi dan masih tak memberikan reaksi apapun terhadap monster itu. Jess Dauntess, dengarkan aku. Teringat ke Rin lebih kencang lagi, monster itu sempat meneleng, tapi akhirnya dia kembali melangkah mendekat. Brengsek! Kata-kata apa yang bisa aku gunakan untuk menenangkan monster di depanku ini? Rin mulai panik. Hentikan! Teringat ke Rin. Jauh dari bawah Rin mendengar pintu dibanting. Rin, Erika, Randall, atau Samantha. Tidak penting. Mereka tak akan sampai tepat waktu untuk menolongku. Rin kembali mengangkat dengan kirinya untuk yang ketiga kali. Angin mendorong monster ke belakang, tapi makhluk itu mencengkeram lantai papan dan cakar-cakarnya dan maju terus. Sayapnya dirapatkan ke badan, tatapannya yang kelam dipakukan hanya kepada Rin. Rin yang masih tak percaya ketika setiap kali dia menggerakkan tangan akan ada sebuah aliran angin yang mendorong monster itu. Dia akan mencobanya lagi untuk keempat kali dengan konsentrasi dan kekuatan penuh. Sebelum Rin melakukan itu, si monster sudah menghajar lengan Rin yang sehat. Demikian keras sampai-sampai Rin mengira tulang sebelah itu patah juga. Angin tiba-tiba surut dan kabut pun semakin menipis. Pada saat itu mengembanglah sayap si monster lebar-lebar. Monster itu membuka mulut dan berbicara. Rin Rin berjengit Si monster tidak bicara. Tentu tidak bisa. Namun Rin takut bukan kepalang. Dia takut bukan karena terkejut mendengar kata-kata itu keluar dari bibir makhluk itu. Tapi karena suara itu bahkan bukan suara jes dauntis. Suara tersebut lembut, sejuk, seolah sudah tidak asing. Tidak, mustahil. Rasa takut, pasti mengaburkan pikiranku. Pikir Rin Bibir makhluk itu mengembang. Kiki-kikinya berkilauan. Si monster menjambak rambut Rin dan menarik kepalanya ke belakang. Sementara Rin merontah-rontah, makhluk ini akan mencapik-capik lahir Rin. Bibir si monster menyentuh kulit dangkuk Rin. Aku akan mati. Teriak Rin di dalam hatinya. Ribuan pemikiran memenuhi benang Rin. Aku seharusnya membawa senjata. Aku seharusnya tidak mengandalkan kepercayaan diriku belaka. Aku seharusnya tidak meyakini bahwa aku tak takut mati. Aku seharusnya tidak meyakini bahwa jes dauntis tak akan menyakitiku hanya karena kami bekerja di bawah atap yang sama. Pintu menara lonceng terbanting hingga terbuka dan masuklah Erika dan diikuti Randall. Lepaskan dia. Teriak Randall pada sang monster. Rin tidak mengerti entah bagaimana tiba-tiba sebuah sabit ganda melayang dari tangan Randall. Rin seketika menunduk dan hampir merebahkan diri ke lantai dengan rambut berada di cengkeraman sang monster. Pada detik berikutnya, sabit ganda itu melayang di atas kepala Rin. Rin sangat yakin Randall tak membawa senjata apapun. Ketika muncul di menara lonceng, wajahnya masih tertutup oleh tudung mantel. Dari balik mantelnya, Randall mengeluarkan tangan yang diselimuti oleh kabut. Dari kabut itulah dengan kecepatan yang tinggi tercipta sebuah sabit ganda raksasa. Sabit itu yang dilemparkan Randall hingga mengenai sang monster. Satu sabit menancap di bahu si monster, satu lagi mengenai daging sayapnya yang sebelah. Makhluk itu menoleh ke arah Randall sambil mengeram-ngeram dan berayunlah tangan Erika yang membawa belenggu rantai ke depan. Rin menonton dan terumbang ambing antara rasa nyeri yang masih membayang dan tajub sementara makhluk itu ambruk. Si monster mengeram kemudian terdiam sementara Erika membelit sang monster menggunakan belenggu dari besi hitam di tangannya. Rin bangkit sambil memegangi lengan dan bahunya yang tergeser. Dia memandangi makhluk yang terkulai di lantai papan sementara cakar-cakarnya menciut. Urat-urat hitam menyusut dan mengabur menyisakan sulur-sulur seperti pembuluh darah. Di permukaan kulit yang pucat dan transparan, kedua sayap monster itu menipis menjadi panggalan bayang-bayang. Pangeran daput tergeletak di lantai menara lonceng rambutnya yang keemasan acak-acakan. Mudah beliah dan berdarah-darah. Apakah baik-baik saja? Tanya Randall yang berdiri di depan Rin. Pada saat itulah Rin bisa melihat sosok Randall dalam jarak yang sangat dekat. Rin benar-benar menatap wajah Randall yang selama ini tak pernah dia ketahui. Berupa tulang tanpa daging dan kulit. Rin sangat ketakutan. Dia mundur sambil menahan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dia sampai tak bisa berkata-kata dengan sepasang mata terus tertancap ke arah Randall. Bagaimana aku bisa akan baik-baik saja? Pikir gadis itu. Setelah aku lepas dari cengkeraman sang monster bersayap, kini aku harus berhadapan dengan sosok manusia kerangka tanpa daging dan kulit. Apakah sosok di hadapanku monster berikutnya? Randall menenggu Rin sekali lagi. Miss Orwell Rin seketika terkesiap dan kembali sadar rasa sakit dan denyutan di sekujur tubuhnya membuat Rin kembali pada kenyataan. Eh, iya, aku baik-baik saja. Jawab Rin penuh kebohongan. Rin Suara halus yang aku dengar tadi bukan datang dari manusia dan bukannya tak manusiawi. Rin mencoba mengingat kembali dan mengulang nada suara yang diucapkan oleh Jess dalam kepalanya. Jangan-jangan, makhluk entah apa yang ada di dalam diri Jess. Bukanlah monster tak bernalar seperti yang mereka asumsi selama ini. Makhluk tersebut bukan cuma lapar, melainkan juga menyimpan dendam di dalam hasratnya. Andai kan Erika dan Randall datang terlambat, mungkinkah Jess akan terbangun dengan darahku di bibirnya? Kalian tahu apa arti kejadian ini? Tanya Erika tiba-tiba hingga membiarkan lamunan Rin. Satu sosok bayangan hitam muncul di permukaan lantai kayu menara lonceng padahal tak ada benda yang menyerupainya. Bayangan hitam di lantai itu tiba-tiba membentuk wujud sosok perempuan sekelah malam. Sosok bayangan itu tak berwajah, hanya purwa rupa manusia berwarna hitam seutuhnya. Rin gelagapan dia bingung siapa sosok hitam yang berbentuk dari bayangan itu. Apakah monster berikutnya atau kebagian dari rombongan Erika? Bayangan hitam itu menjawab pertanyaan Erika. Kita tidak bisa mengandalkan monster itu. Istana tak lagi aman dan pangeran tak lagi aman di dalamnya. Padahal saat ini, orang-orang yang ada di balai kota, para utusan, duta besar bangsawan, dan saudagar kaya yang tengah berkumpul di dalam pesta itu, tengah bersiap untuk menyambut kebangkitan Jis Dauntis sebagai pewaris tahta kerajaan Dabut yang sah. Samantha! Rin sangat terkejut ketika mengenali suara itu. Ah, desah Randall. Para putri pilihan dari negeri-negeri tetangga dan dayang-dayang nenggerat, optimistik yang menemani mereka akan sangat ketakutan jika sampai tahu sang pangeran adalah monster pembunuh. Rin menoleh antara Randall dan Samantha. Bagaimana mereka masih bisa bercanda di saat seperti ini? Bayangan hitam itu menoleh ke arah Rin dan berjalan mendekatinya seolah-olah tengah melayang. Jika dipikir lagi bayangan hitam yang memiliki suara seperti Samantha itu muncul dari belenggu hitam di tubuh Jis yang dibawa oleh Erika, bayangan hitam bersuara Samantha itu berlutut di samping Rin. Rin, kau baik-baik saja, Nona Orwell. Sekarang kita bertemu dalam kondisi seperti ini. Aku menyesalinya. Seharusnya kita bisa bertemu dalam keadaan yang lebih baik. Samantha, ini benar-benar kau. Siapa sebenarnya kalian ini? Rin hampir berteriak seperti orang gila. Rin kini menatap Erika yang masih sibuk membelenggu sang monster dengan rantai besi hitam. Saat ini Jis dauntis dalam keadaan tak sadarkan diri. Randall berusaha mengangkut tubuh Jis yang terkulai ke pundaknya. Kita sudah memulai peperangan dengan seluruh warga di kerajaan ini dan menantang mereka untuk menyaksikan pemandangan horor ini. Ujar Erika di depan Rin. Erika lalu menguturkan tangan pada Rin untuk membantu gadis itu agar bangkit. Tapi Rin tak bisa menghapainya karena kedua lengannya terasa sangat sakit. Erika berlutut dia meminta Rin untuk menarik nafas sedalam mungkin. Sebelum Rin sempat menghempuskan nafasnya, tiba-tiba Erika memukul bahu Rin sekuat-kuat hingga tulang-tulang bahu dan lengan Rin kembali ke posisi awal. Rin berjerit kesakitan. Erika mengabaikan entakan ras Samuel yang datang dari suara keratakan di lengan Rin. Tolong, rasanya aku ingin mati saat ini juga. Rin memohon dengan putus asa karena rasa sakitnya luar biasa. Oh, ayolah Miss Orwell. Tulang-tulangmu sudah kembali ke posisinya semula. Seharusnya kau bebek saja saat ini. Aku pastikan dalam satu atau dua jam ke depan, seluruh tubuhmu akan kembali normal. Erika, Samantha, tolong jelaskan apa maksud semua ini dan siapa sebenarnya kalian. Rin menuntut penjelasan. Oh, Rin, kau lah yang seharusnya berhutang penjelasan kepada kami. Jelaskan kepada kami bagaimana kau bisa sembuh dari segala bentuk luka secepat itu, termasuk luka dari terkaman para serigala liat di hutan. Randall sudah membawa Jis menuruni tangga menara lonceng dengan mudah. Dia akan membawa Jis kembali ke dalam kereta kuda. Erika membantu Rin untuk bangkit dan menopangnya agar bisa berdiri tegak. Aku ingin sekali membantumu, Miss Orwell. Tapi aku bahkan tak bisa menyentuh apapun. Keluh, Samantha. Aku hanya sebuah bayangan. Rin bisa memakluminya dan sangat berterima kasih. Mereka bersama-sama menuruni menara lonceng mengikuti jejak randal. Samantha menatap kekejauhan pada garis cakrawala yang mulai terang. Kita tidak punya banyak waktu, gadis-gadis. Kita harus bergerak cepat dan kembali ke istana. Apa mereka masih ada di sana, Samantha? Tanya Erika. Siapa? Tanya Rin. Kau bisa melihat bayangan yang ada di kejauhan, Miss Orwell. Rin mengikuti arah gerakan tangan Samantha dan bisa melihat ada banyak sekali bayang-bayang hitam dengan sepasang mata kuning, merah, biru yang terang-benderang di dalam kegelapan. Sesekali Rin bisa melihat pantulan runcing taring-taring mereka. Apakah mereka? Rin mulai gemetar ketakutan. selamat menikmati. Terima kasih.